Alhamdulillah Alhamdulillah Walahilah Islamah Allahu Akbar Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Kembali lagi di Islam itu indah Buat Jama yang di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita hari ini bagus banget Temanya adalah sakit Tanda sayang Allah Apa ibu pak Sakit Tanda sayang Allah Dengan minta ketemu yang menemani kita Ada Oke Oktavianus Luar biasa tepuk tangan dong buat Oke Wah ini Masya Allah Buat Jama yang di rumah juga nanti kita kasih kesempatan Buat anda yang mau curhat Kirimkan aja permasalahannya ke email kita di islamituindah.co.id Insya Allah nanti narasumber kita Akan bantu menjawab permasalahannya Nah sekarang sebelum dilanjutkan lagi nih ya Oleh para narasumber kita kita kasih dulu Ini kesempatan buat bidang tamu untuk nanya nih Oke Ada yang mau ditanya gak Ada 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 Mau nanya apaan ke Ya jadi denger yang tadi kata Pak Ustadz Kalau kita mau sehat itu Makanlah selagi nafsu Dan berhentilah Masih nafsu Iya bener Tapi kan kalau zaman sekarang itu banyak makanan yang kita tuh gak tahu itu halal atau enggak Oh iya kan Itu halal atau enggak kita gak pernah tahu Nah kalau misalkan Gara-gara kita berlebihan makanan Atau gara-gara kita makan makanan yang gak halal itu Terus kita sakit Apakah itu Dosa kita masih diampuni Pak Ustadz Harusnya tanya dulu Eh makanan lu halal Pak Haram gitu Coba kita tanya Ustadz Coba kita tanya Ustadz Sipa dulu deh Dengar dulu nih Ustadz Sipa Mau nijin Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Wala taqtulu nafsalati haramullah Inna Allah haka nabikum rahimah Kita punya nafas punya jiwa punya diri Kalau kita ikhtiar untuk menjaganya dari yang Allah haramkan Maka Allah pastikan cinta kepada kita Kita pun terjaga dari penyakit Ketika kita sakit semua penyakit apapun itu tanda cintanya Allah Dan pasti diampuni dosanya Tapi proses untuk menuju sakitnya Contoh makan yang haram Kita gak tahu kehalalan makanannya Atau makanan itu kotor Ya kan tidak halalan atau yiban Akhirnya kita sakit Nah proses menuju sakitnya itulah yang dimurkai oleh Allah Seperti itu Apakah diampuni dosanya Tentu orang yang sakit pasti diampuni dosanya Sebagaimana sabda Rasul seperti itu Mas Fadi Masya Allah Dari Ustaz Febri nih Mau ini jadi tambahkan Ustaz Febri Baik Bismillah Nah yang pertama Tentang makanan yang haram Ya ini buat pengalaman kita semuanya Misalnya kita lagi di restoran atau apa Lebih baik ditanyain dulu Ini halal tidak? Nah walaupun dia misalnya tidak ada logo halal Tapi dia berani menggaransi lepas tanggung jawab kita Oh gitu ya caranya ya Nah tapi ketika kita sudah tahu kita makan Ini yang menjadi masalah besar buat kita Ya lalu kalau itu dikasih penyakit Lalu sakit Apakah sakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita Sedangkan penyakit makanan ini adalah makanan yang haram Ya kita harus berpikiran positif pada Allah Bahwa Allah tetap menggugurkan dosa-dosa kita Asalkan kita bertobat Nah jadi intinya asalkan bertobat Asalkan bertobat Kalau tidak akan mengulangi lagi mengulangi lagi Allah pasti akan kasih penyakit lagi Penyakit ini bisa jadi dari fisik kita Atau permasalahan lainnya Ekonominya jadi sulit segalaan Tapi ini penyakit Betul 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 Jadi suatu yang haram itu berefek panjang Masya Allah luar biasa Oke ada yang mau tanya lagi atau Udah puas nih belum? Jadi berarti kalau makanan kita Gak tau itu makanan haram Gak apa-apa berarti Sebaiknya bertanya Sehingga bertanya dulu Oh iya ada satu lagi nih Ada satu lagi nih Ada satu lagi nih Dua Gak apa-apa Iya iya Banyak kebeda kan ada dua Iya bener-bener Serepnya ini Silahkan Jadi gini Kemarin sempet denger sih Ada Satu penyakit Yang katanya sih zaman-zaman sekarang Katanya penyakit itu ada Namanya penyakit AIN Ada yang tau gak itu penyakit apaan Oh penyakit apaan tuh AIN ya Apakah benjol atau gimana gitu ya Nah itu gak Ustaz Maulana Mohon izin Ustaz Segini Mohon izin Nanti kalau bisa ditambahkan oleh guru kita Karena beliau pakarnya Bunda Bawi Penyakit AIN itu penyakit yang disebabkan Karena dilihat Melihat Makanya orang yang suka selfie Terus pasang-pasang foto Terus narsis Itu hati-hati Dikhawatirkan Menyebabkan penyakit AIN Tiba-tiba panas Demam Ini ada dari mana nih Oh Ibu pernah lihat Ada anaknya tiba-tiba sakit Jangan sampai anak ibu Dapat penyakit AIN Kadang-kadang orang baru datang Wih gantengnya Padahal gak boleh Harus nyebut nama Allah dulu Masya Allah gantengnya Gitu Kalau aku jarang sakit Karena tidak pernah ada yang berkata oleh gantengnya Iya Allah Wih gemuknya Wih sehatnya Harusnya Sebut dulu Masya Allah Makanya kalau ada orang baru datang bu Jangan langsung sentuh anak kecil Jangan sentuh anak kecil dulu Kalau perlu Assalamualaikum Bermasuk Dikawatirkan Dia membawa penyakit Mohon izin Dan di Kalau sudah terlanjur Ada penyakit AIN Pada dirinya Penyakit kanda penglihatan Yang menyebabkan setan Bermain peran disitu Memanahkan panah-panah Sehingga kata Nabi Bisa mematikan Bisa menyakitkan Bisa menyengsarakan Buat orang yang penyakit AIN Makanya cara pengobatannya Suruh berudu Sisa udunya Disampukan dibukanya Kalau perlu dimandikan Buat orang yang sakit itu Masya Allah Mungkin dari Ustaz Febri Ada yang ditambahkan secara pengobatannya nih Bismillah Nah penyakit AIN harus diluruskan Ini bukan penyakit yang sekarang Tapi dari kisah sudah banyak Ya dari beberapa kisah Kalau kita lihat Munculnya doa U'idu kabillah Bikalimati lahitamah Minkulli syaitani wahamah Wa minkulli ayni lama Nah ini menandakan Pada saat itu Ada seorang sahabat Yang pernah mengeluh Tiba-tiba itu gatel-gatel Nah pada saat itu sahabat Dipanggil oleh Rasulullah Siapa yang melihat sahabat ini tadi Ketika dia berwudu Atau ketika dia mandi Terjadi perbedaan pendapat Nah lalu Saya ya Rasulullah Nah maka disuruhlah mandi Jadi kata Ustaz Mulana katakan Mandi Nah airnya itu diambil Untuk dimandai Nah AIN ini tidak bisa Tidak hanya menimpa manusia Tapi kebinatang juga bisa Mereka dalam satu riwayat Ya pada saat itu Ada seorang kabilah Mengatakan Nanti ketika kamu pertemuan Dengan satu kabilah besar Hati-hati dengan seorang pemuda Ya Nah para sahabat Gak percaya Terhadap penyakit angin tersebut Ternyata Seorang pemuda ini Memandang seekor ontah Dan ontah itu langsung mati Ya Nah jadi ini hati-hati Ya Termasuk saatnya Salah satu pesannya Nabi Yaakub Kepada anak-anaknya Ketika masuk ke Mesir Berpencarlah kamu Jangan sampai kamu Mendapatkan penyakit Karena tatapan mata orang Karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu juga Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng Ya Insyaallah Luar biasa ya Ganteng-ganteng Iya-iya Ustadz Ganteng Masya jelas ya oke ya Alhamdulillah jelas Oke makasih banyak pertanyaan ini Bagus banget Tepuk tangan dan buat oke Nah sekarang kita kembali lagi Ke tema kita ini Mungkin langsung aja ya Kita dengarkan Ada kisah hikmah nih Yang akan dibawakan Oleh Ustadz Maulana Tepuk tangan Ustadz Maulana Mohon izin waktunya Ustadz Sejenak Kita tertegun Dengan kisah Rasulullah SAW Selama hidup 63 tahun Rasulullah tidak pernah sakit Dalam riwayat tidak pernah sakit Hanya 8 hari sakitnya Itu pun ketika menjelang ajal beliau Karena Nabi terkenal sehat Sampai-sampai datang Didatangkan tiga kepada Rasulullah SAW SAW Dari Raja Mesir Kendaraan Perempuan sebagai pelayan Dan dokter untuk pengebatan Ternyata Perempuan namanya Maria Al-Kubutia Dinikahi Nabi Dan ada anaknya Namanya Ibrahim Dan ada kendaraan Dan itulah jadi warisan Rasulullah Kepada keluarganya Dan ternyata Ada satu Yang pulang kembali ke Mesir Yakni dokter Karena tidak ada sakitnya Rasulullah Apa yang terjadi? Suatu ketika Rasulullah Panas Dan kembali ke rumah Ketemu dengan Sidit Aisyah Rasulullah berkata Sebelum Rasulullah Berucap kepada istri beliau Yang disayanginya Aisyah Apa yang terjadi? Sebenarnya Aisyah Tiba-tiba berkata Ya Rasul Kepalaku sakit Kata Nabi Aku juga sakit Sebenarnya Aisyah Tidak menyangka Kalau sebenarnya Rasulullah sedang sakit Kata Nabi Seandainya aku Kamu yang duluan Nanti kamu aku Akan kudoakan Oh Aisyah Sempat-sempatnya Rasulullah Masih bercanda Di hadapan istrinya Sampai panasnya berlanjut Ketika Rasulullah Berada di rumah Maimun Salah seorang istri Rasulullah Ini Rasulullah panas Ayo Baik Bawa Rasulullah Bawa Rasulullah Ke rumah Aisyah Nanti dirawatnya disana Betapa hebatnya Istri Rasulullah Yang lainnya Yang ridho Rasulullah dirawat Sama istrinya Yang bernama Aisyah Apa sampai disitu Kisah ini? Tidak Saya tidak akan membahas Sampai berlanjut Tapi saya akan bahas Bagaimana Rasulullah Menghadapi sakit Apa yang terjadi? Di saat sangat kritisnya Rasulullah Masih menjalankan tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai kepala rumah tangga Sebagai kepala negara Sebagai sosok Nabi Nabi tetap salat berjamaah Kebayang Rasulullah Panasnya luar biasa Sakit yang luar biasa Yang tidak Mungkin tidak dirasakan Oleh orang Sakit manapun Sampai Rasulullah Pinsan Bangun lagi Sampai Rasulullah Pergi ke masjid Karena rumah Rasulullah Berdiri Satu dinding dengan masjid Kemudian Rasulullah Keluar dari masjid Memimpin salat Kemudian mencari Sedina Abu Bakar Untuk memimpin salat Aisyah Mana Abu Bakar Karena kebetulan Aisyah bapaknya Namanya Abu Bakar Sahabat Nabi Hak Sayyidina Abu Bakar Punya anak namanya Aisyah Mana Abu Bakar Sempat Sayyidina Aisyah Tidak mau Ah jangan abaku Abaku itu lemah hatinya Lembut hatinya Kalau dia bisa nangis Kalau bukan Rasulullah Tidak Mana Abu Bakar Ketahuilah Yang paling mencengangkan Rasulullah Di saat sakitnya Masih sempat Bersilat rahmi Dengan meminta Tujuh Air Dari tujuh Sungur Yang ada di Kota Madinah Masih sempat Bersedekah Aisyah Apa itu Adina Sumbangkan Sedekahkan Nabi Insan lagi Ketika sadar Aisyah Kenapa masih ada itu Sumbangkan Sumbangkan Rasulullah SAW Di saat sakitnya Kritisnya Masih sempat Untuk Mengingat Untuk bersedekah Bagaimana dengan kita Kadangkala Tahan di Tuhan Nanti kita butuh Karena kaku lagi sakit Keras Tapi Nabi tidak Semua disumbangkan Ayo Belajar dari Rasulullah Sakitnya Rasulullah Tidak meninggalkan Tanggung jawabnya Tidak meninggalkan Ibadahnya Tidak meninggalkan Ibadah Demi ibadah Yang lain Amin 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 Itu labiti Pada saat Perang Khaybar Nah yang diceritakan Ustaz Maulana tadi Ketika reaksi Dari racunnya itu Menyerang Masya Allah luar biasa Itu tiga tahun yang lalu Masya Allah Rasulullah di racun Maaf saya tidak bahas Setengah tadi Karena saya cuma fokus Pada sakitnya Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Ustaz Itu efek daripada racun Ya Allah Masya Allah luar biasa Dibuat jam yang ada di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini Kita masih akan lanjutkan lagi Tentang tema kita hari ini Sakit Tanda Sayang Allah Dan nanti juga kita akan mencoba nih Ada praktek pembuatan ramuan praktis dan sehat Ala Ustaz Febri Ini mohon izin Dari apa aja nih Persiapan bahan-bahannya Biar jam yang di rumah Bisa nanti ikut nih Ya insya Allah Dari bahan makanan syurga Apa tuh Yang pertama itu adalah jahe Yang kedua adalah madu Jahe dan madu Oh jahe itu makanan syurga Ada minuman syurga katanya Nanti akan dihidangkan Minuman-minuman Tentang dari jahe Oh Ya masalah Ih luar biasa Dibuat jam yang di rumah juga Jangan kemana-mana Setelah ini nanti kita akan Masih ada segmen Al-Quran menjawab Yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam Dan juga kita masih akan mendengarkan Tosiah dari Ustazah Sifah Yang pastinya penasaran Jangan kemana-mana Kita akan segera kembali lagi Tetap di Islam Itu Indah Jawa Oh jawa Alhamdulillah Melainkan dihapuskan dosa-dosanya Tidaklah menimpa Sakit pada kita Melainkan dihapuskan dosa-dosanya Melainkan dihapuskan dosa-dosanya Jangan kembali lagi